Intro Halo Salam sejahtera bagi kita sekalian Hari ini kita boleh berjumpa dalam kerakan baca Alkitab Di hari yang ke 251 Sebelumnya itu mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga Kami bersyukur kepadamu Di hari yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua Karena itu di saat ini kami pun akan membaca firmanmu Tuhan tuntun sertailah kami Agar kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman Dan biarlah firmanmu Atau tuntun membawa kita kami Untuk selalu melakukan hal-hal yang baik Dan kehidupan kami sekalian Ila doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara Di hari yang ke-261 Kita akan membaca firman Tuhan Dalam Daniel 1 Bapak Daniel pasir yang ke-3 Pada tahun yang ke-3 Namun yakin Raja Buda datanglah demukat desar Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yuyakim, Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke Tanah Siniar Kedalam rumah dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya Lalu Raja bertitah kepada Aspenas Kepala istananya Untuk membawa beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah Yang berperawakan baik Yang memahami berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari Dari santapan Raja Dan dari anggur yang biasa diminumnya Mereka harus dididik selama tiga tahun Dan sudah itu mereka harus bekerja pada Raja Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yuda Yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamainya Bel-Sasar Hanaya dinamainya Sadrak Misael dinamainya Mesak Dan Asarya dinamainya Abednego Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Dan dengan anggur yang biasa diminum Raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya Maka Allah mengharuniakan kepada Daniel kasih sayang Dari pemimpin pegawai istana itu Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel Aku takut kalau-kalau tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu Berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana Untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael dan Asarya Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini Selama 10 hari Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum Sudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda Yang makan dari santapan Raja Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini Kesuai dengan pendapatmu Didengarkannyalah permintaan mereka itu Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari Setelah lewat 10 hari Ternyata perawakan mereka lebih baik Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan Raja Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka Dan anggur yang harus mereka minum Lalu memberikan sayur kepada mereka Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan Tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu Kehadapan Nebukad Nesar Raja bercakap-cakap dengan mereka Dan diantara mereka sekalian itu Tidak didapati yang setara dengan Daniel Hanaya, Misael, dan Asaria Maka bekerjalah mereka itu pada Raja Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian Yang ditanyakan Raja kepada mereka Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas Daripada semua orang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya Daniel ada disana Sampai tahun pertama pemerintahan Kores Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukad Nesar Bermimpilah Nebukad Nesar Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur Lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu Ahli jambi, ahli sihir, dan para kastim Untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja Kata Raja kepada mereka Aku bermimpi dan hatiku gelisah Karena ingin mengetahui mimpi itu Lalu berkatalah para kastim itu kepada Raja Dalam bahasa Aram Ya Raja, kekalah hidupmu Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu Maka kami akan memberitahukan maknanya Tetapi Raja menjawab para kastim itu Aku telah mengambil keputusan Yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku Mimpi itu dengan maknanya Maka kamu akan dipenggal-penggal Dan rumah-rumahmu akan dirubuhkan Mencari timbunan puing Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya Maka kamu akan menerima hadiah Pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya Mereka menjawab pula Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini Maka kami akan memberitahukan maknanya Jawab Raja Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu Maka kamu akan kena hukuman yang sama Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat Untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk Sampai keadaan berubah Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu Supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku Para kastim itu menjawab Raja Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja Dan tidak pernah seorang Raja Bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya Telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu Atau seorang ahli campi Atau seorang kastim Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia Maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu Lalu dititakannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel Ketika tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok Pemimpin pengawal Raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu Katanya kepada Ariok Pembesar Raja itu Mengapa tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh Raja Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya Supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya Misael dan Asaria teman-temannya Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit Mengenai rahasia itu Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam Lalu Daniel memuji Allah semesta langit Berkatalah Daniel Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan Dia mengubah saat dan waktu Dia memucat Raja dan mengangkat Raja Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian Dialah yang menikapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya Ya Allah nenek moyangku, kupuci dan kumuliakan engkau Sebab engkau mengharuniakan kepadaku hikmat dan kekuatan Dan telah memberitahukan kepadaku Sekarang apa yang kami mohon kepadamu Engkau telah memberitahukan kepada kami Hal yang dipersoalkan Raja Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok Yang telah ditugaskan Raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian Orang-orang bijaksana di Babel itu Jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap Raja Maka aku akan memberitahukan kepada Raja makna itu Ariok segera membawa Daniel menghadap Raja Serta berkata kepada Raja demikian Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda Yang dapat memberitahukan makna itu kepada Raja Bertanyalah Raja kepada Daniel yang namanya Belt Sasar Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab Katanya kepada Raja Rahasia Yang ditanyakan Tuhanku Raja Tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja Oleh orang bijaksana Akhli campi Orang balik ilmu Atau akhli nujum Tetapi di sorga ada Allah yang telah menikapkan rahasia-rahasia Ia telah memberitahukan kepada Tuhanku Raja Nebuchadnezzar Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat Di tempat tidur ialah ini Sedang Tuhanku ada di tempat tidur Ya Tuhanku Raja Timbul pada Tuhanku Pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari Dan dia yang menikapkan rahasia-rahasia Telah memberitahukan kepada Tuhanku Apa yang akan terjadi Adapun aku Kepadaku telah disingkapkan rahasia itu Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku Melebih hikmat semua orang yang hidup Tetapi supaya maknanya Diberitahukan kepada Tuhan Raja Dan supaya Tuhanku Mengenal pikiran-pikiran Tuhanku Ya Raja, Tuhanku melihat suatu penglihatan Yakini sebuah patung yang amat besar Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa Tegak dihadapan Tuhanku dan tampak mendasyatkan Adapun patung itu kepalanya dari emas tua Dada dan lengannya dari perak Perut dan pinjangnya dari tempat Sedang pahannya dari besi Dengan kakinya sebagian dari besi Dan sebagian lagi dari tanah liat Sementara melihatnya terungkit tepas Sebuah patu tanpa perbuatan tangan melukis Lalu menimpa patung itu Tepat pada kakinya yang berisi Dan tanah liat itu Sehingga remuk Maka dengan sekaligus Diremukkanyalah juga besi Tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu Dan semuanya menjadi seperti sekam Di tempat pengirikan pada musim panas Lalu angin mengembuskannya Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan Tetapi batu yang menimpa patung itu Menjadi gudung besar Yang memenuhi seluruh bumi Itulah mimpi tuanku Dan setelah itu Akan kami katakan kepada tuanku raja Ya tuanku raja Raja segala raja Yang kepadanya oleh Allah semesta langit Telah diberikan kerajaan Kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan Dan yang ke dalam tangannya Telah diserahkannya anak-anak manusia Dimanapun mereka berada Binatang-binatang di padang Dan burung-burung di udara Dan yang dibuatnya menjadi kuasa Atas semuanya itu Tuankulah kepala yang dari emas itu Tetapi sesudah tuanku akan muncul Suatu kerajaan lain Yang kurang besar dari kerajaan tuanku Kemudian suatu kerajaan lagi Yakni yang ketiga Dari tembaga Yang akan berkuasa atas seluruh bumi Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat Yang keras seperti besi Tepat seperti besi yang meremukan Dan menghancurkan segala sesuatu Dan seperti besi Yang menghancur lulukan Maka kerajaan ini akan Meremukan dan menghancur lulukan semuanya Dan seperti tuanku lihat Kaki dan jari-jarinya Sebagian dari tanah liat Tukang periuk Dan Kerajaan itu terbagi Memang kerajaan itu juga keras Seperti besi Kesuai dengan yang tuanku lihat Besi itu Bercampur dengan tanah liat Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu Sebagian dari besi Dan sebagian lagi dari tanah liat Demikianlah kerajaan itu Akan menjadi keras Sebagian Dan rapuh sebagian Seperti tuanku lihat Besi bercampur dengan tanah liat Itu berarti Mereka akan bercampur oleh perkawinan Tetapi tidak akan merupakan Satu kesatuan Seperti besi Tidak dapat bercampur dengan tanah liat Tetapi pada saman keraja-raja Alas semusta langit Akan menerikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan kekuasaan Tidak akan beralih lagi Kepada bangsa lain Kerajaan itu akan Meremukan segala kerajaan Dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri Akan tetap untuk selama-lamanya Tepat seperti yang tuanku lihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia Sebuah batu terungkit Lepas dari gunung Dan meremukan besi Tembaga Tanah liat Perak dan emas itu Ala yang maha besar Telah memberitahukan kepada tuanku raja Apa yang akan terjadi Di kemudian hari Mimpi itu adalah benar Dan maknanya dapat dipercayai Lalu sejutlah raja Membuka kisar Serta menyembah Daniel Juga diditakannya Mempersembahkan korban Berkatalah raja kepada Daniel Sesungguhnyalah Ala mu itu Ala yang mengatasi segala ala Dan yang berkuasa Atas segala raja Dan yang menikapkan Rasia-rasia Sebab engkau telah Dapat menikapkan Rasia itu Lalu raja memuliakan Daniel Dianugri Anugerahinya lah Dengan banyak pemberian yang besar Dan dibuatnya dia Menjadi penguasa Atas seluruh wilayah Babel Dan menjadi kepala Semua orang Babel Atas permintaan Daniel Raja menyerahkan Pemerintahan wilayah Babel itu Kepada Sadrak, Mesak Dan Abed Neko Sedang Daniel sendiri Di ikanah raja Raja Nebuchadnezzar Membuat sebuah patung emas Yang tingginya Enam Lebarnya Enam Hasta yang didirikannya Di dataran Dura Di wilayah Babel Lalu raja Nebuchadnezzar Menyuduh orang Mengumpulkan Para wakil raja Para penguasa Para bupati Para penasihat negara Para bendahara Para hakim Para ahli hukum Dan semua kepala daik Untuk menghadiri Pentabisan batu Batu Yang telah didirikan Lalu berkumpul Para wakil raja Para penguasa Para penasihat negara Para bendahara Para hakim Para ahli hukum Dan semua kepala daerah Untuk menghadiri Pentabisan patung Yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Bentara dengan suara nyaring Beginilah Dititakan Kepadamu Hai orang-orang Dari segala bangsa Suku bangsa Dan bahasa Demi kamu Mendengar bunyi Sangka kala Serulin Kecapi Reba Gambus Serdam Dan berbagai-bagai Jenis bunyipunyian Maka haruslah Kamu sujud Menyembah patung Yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Siapa yang tidak sujud Menyembah Akan dicampakkan Seketika itu juga Kedalam perapian Yang menyala-nyala Sebab itu Demi segala bangsa Mendengar bunyi Sangka kala Serulin Kecapi Rebab Gambus Dan berbagai-bagai Jenis bunyipunyian Maka sujudlah Orang-orang Dari segala bangsa Suku Suku Dan bahasa Dan menyembah patung Emas yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Waktu itu juga Tampilah beberapa Orang kastim Menuduk orang Yahudi Berkatalah mereka Kepada Raja Nebuchadnezzar Ya Raja Kekalah hidup Tuhanku Mengeluarkan tita Bahwa setiap Orang yang mendengar Bunyi Sangka kala Bunyipun Serulin Kecapi Rebab Gambus Serdam Dan berbagai-bagai Jenis bunyipunyian Haruslah Katung emas itu Tidak sujud Menyembah Akan dicampakkan Kedalam perapian Yang menyala-nyala Ada beberapa Orang Yahudi Pada mereka Telah tuanku Berikan pemerintahan Atas wilayah Babel Yakni Sadrak Mesak Dan Abednego Orang-orang ini Tidak mengindahkan Tita tuanku Ya Raja Mereka tidak Menguja dewa Tuhanku Dan tidak Menyembah patung emas Yang telah tuanku Dirikan Nebuchadnezzar Memerintahkan Dalam marahnya Dan geramnya Untuk membawa Sadrak Mesak Dan Abednego Menghadap Setelah orang-orang itu Dibawa menghadap Raja Berkatalah Nebuchadnezzar Kepada mereka Apakah benar Hai Sadrak Mesak Dan Abednego Bahwa kamu Tidak memuja Dewaku Dan tidak Menyembah patung Emas Sekarang Jika kamu Bersedia Demi kamu Mendengar bunyi Sakakala Seruling Kecapi Rebab Kambu Serdam Dan berbagai Kedis bunyibunian Sujudlah Menyembah patung Yang kubuat itu Kamu tidak Menyembah Kamu akan Dicampakkan Seketika itu Juga ke dalam Perhatian Yang menyala-nyala Dan dewa Manakah Yang dapat Melepaskan Kamu Dalam tanganku Lalu Sadrak Raja Dibukat Tidak ada Gunanya Kami memberi Jawab Kepada Tuhanku Dalam hal ini Jika Allah Kami yang kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Maka Ia akan Melepaskan Kami Dari Perhatian Yang menyala-nyala Itu Dan dari Dalam Tanganmu Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak 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 Mengetahui Ya Raja Bahwa kami Tidak akan Memuja Dewa Tidak Tidak akan Menyembah Patuk Emas Ya Tuanku Dirikan Itu Maka Meluaplah Kegeraman Nebukat Nesar Air mukanya Berubah Terhadap Sadrak Misak Dan Abed Nego Lalu Diberintarkannya Supaya Perapian Perapian Diberintarkannya Perapian Yang menyala-nyala Itu Lalu Diikatlah Ketiga Orang Itu Dengan Cuba Cepi Dan Pakaian-pakaian Mereka Yang lain Dan Dicampakan Ke dalam Perapian Yang menyala-nyala Api Itu Membakar Mati Orang-orang Yang mengangkat Sadrak Misak Dan Abed Nego Kedalam Yang menyala-nyala Itu Dengan Terikat Para Cerebu Kak Nesar Lalu Bangun Dengan Sekera Ia Kepada Para Menterinya Bukankah Tiga Orang Yang telah Kita Campakkan Dengan Dalam Api Itu Jawab Mereka Benar Kata Kep Dengan Bebas Di Tengah Api Itu Mereka Tidak Terluka Tempat Itu Rupanya Seperti Anak Dewa Lalu Nebu Kenesar Mendekati Pintu Perapian Yang Bernyala-nyala Itu Berkatalah Ia Sadrak Mesak Dan Abed Nego Hamba Hamba Allah Yang Maha Tunggi Keluarlah Dan Datanglah Kemari Keluarlah Sadrak Mesak Dan Abed Nego Dari Api Itu Dan Pemuasa Para Penguasa Para Bupati Dan Para Menteri Raja Datang Berkumpul Mereka Melihat Bahwa Tubuh Orang-orang Ini Tidak Mempan Oleh Api Itu Bawah Rambut Di Kepala Mereka Tidak Hangus Coba Mereka Tidak Berubah Apa-apa Bahkan Bau Kebakaran Pun Tidak Ada Pada Mereka Berkatalah Nebu Kenesar Terpujilah Alanya Sadrak Mesak Dan Abed Nego Yang Mengutus Malaikatnya Dan Melepaskan Hamba-hambanya Yang Dalam Menaruh Percaya Kepadanya Dan Melanggar Tita Raja Yang Menyerahkan Tubuh Mereka Karena Mereka Tidak Mau Memuja Dan Menyembah Alam Manapun Kecuali Alam Mereka Sebab Itu Aku Mengeluhi Perintah Bahwa Setiap Bangsa Suku Bangsa Atau Ba'ah Manapun Ia Menyembahkan Penghinaan Terhadap Alanya Sadrach Nesach Abednego Akan Rumahnya Akan Dirobokan Menjadi Tinggi Karena Tidak Ada Ala Lain Yang Dapat Melepaskan Secara Demikian Itu Lalu Raja Memberikan Kedudukan Tinggi Kepada Sadrach Nesach Dan Abednego Di Wilayah Babel Demikian Firman Tuhan Dan Mari Kita Doa Terima Kasih Ya Tuhan Kami Semua Yang Boleh Diberkati Dengan Firman Yang Boleh Kami Baca Bersama Kiranya Kami Pun Akan Senantiasa Hidup Bertumbuh Berbuah Dengan Kebenaran Firman Lewat Perjalanan Kedudukan Kami Dan Kiranya Tuhan Akan Terus Juga Memberkati Setiap Kelangsungan Kedudukan Kami 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 Mengerjakan Setiap Pekerjaan Usaha Studi Bahkan Dengan Tanggung Jawab Tanggung jawab Kami Yang Lain Biarlah Kami Semua Terus Dimampukan Disertai Sehingga Kami Dapat Melakukan Semuanya Itu Dengan Segala Baik Diberkati Juga Bagi Kami Yang Mungkin Saat Ini Sedang Berjuang Dengan Sakit Penyakit Yang Kami Alami Dengan Pergumulan Masalah Tuhan Tuhan Juga Yang Sentiasa Menolong Memulihkan Kami Bahkan Ketika Kami Juga Yang Boleh Menikmati Setiap Sukacita Berkat Berkat Tuhan Berkat Juga Setiap Harapan Dan Kerinduan Kami Dan Oleh Karena Itu Hidup Kami Di Hari Ini Semuanya Itu Kami Serahkan Kedalam Tangan Yang Penuh Kasih Inilah Doa Kami Syukur Yang Kami Panjatkan Kepadamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Bapak Ibu Sudara Sudara Yang Sudah Bersama Mengikuti Gerakan Baca Alkitab Di Saat Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Shalom Damai Di Hati Terima Terima kasih.